Intro Diduga akibat sakit hati oleh seseorang karena dikeluarkan dari pekerjaannya Seorang pelaku berinisial deh melakukan aksi teror bom Dengan memberikan sebuah Al-Quran yang dibungkus kain Ke penjaga kelenteng di Kabupaten Karawang, Jawa Barat Pelaku mengancam akan meledakan bom apabila permintaan dirinya tidak dipenuhi Yang ini meminta uang puluhan juta rupiah ke salah seorang pemilik perusahaan Yang diduga ada kedekatan dengan pengurus kelenteng tersebut Mendapat laporan adanya aksi teror bom Petugas kepolisian Polres Karawang langsung mendatangi lokasi kelenteng tersebut Dan melakukan penyelidikan serta penelusuran lokasi tempat kejadian Lalu kemudian polisi yang datang ke lokasi tidak menemukan adanya benda bom tersebut Dirasa cukup kuat bukti dan ciri-ciri yang terekam CCTV Petugas langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku teror bom tersebut Selang waktu 4 jam kemudian Petugas dari kepolisian Polres Karawang langsung berhasil mengamankan pelaku Yang melakukan teror bom terhadap tempat ibadah kaum Tionghoa itu Jam 8 malam kemudian jajaran kepolisian melakukan pengecekan TKP dan konsolidasi tim Kemudian jam 10 melakukan proses penyelidikan dan melakukan penangkapan Pada jam 1 dini hari terhadap pelaku dapat dilakukan penangkapan Jadi total kegiatan kepolisian tidak sampai 4 jam sudah dapat mengungkap dan melakukan penangkapan terhadap pelaku teror bom tersebut Selain mengamankan seorang pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti sebuah kendaraan milik pelaku Dan sejumlah buku dan salah satunya berisi tulisan ancaman pelaku Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku dijerat kurungan minimal 4 tahun penjara atau sumur hidup Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata Jawa Barat, Tim Lipan Tribrata, Tim Lipan Tribrata, Tim Lipan Tribrata Terima kasih.